Halo Assalamualaikum, di video kali ini kita akan membuat es kelapa jeruk yang sangat segar bahan-bahannya mudah ditemukan ya yang pertama ada 500 ml air 200 gr gula pasir disini ada nutrijel untuk penggunaannya bisa dilihat di kemasan belakangnya ya kita pakai kelapa kemudian ada santan instan disini ada selasi secukupnya dan perasa jeruk disini saya menggunakan marimas pertama kita masukkan 500 ml air lalu kita masukkan nutrijel santan instan ke dalam dan gula 200 gr lalu kita aduk kembali ketika udah mendidih baru kita tuang ke dalam wadah ini tunggu sampai uap panasnya dingin baru kita masukkan kulkas ya setelah padat baru kita serut sesuai selera gel kelapa yang sudah kita buat tadi ya dan saya menggunakan serutannya yang seperti ini dan kita tinggal serut aja hasilnya seperti ini serutannya ini ada selasi kelapa yang sudah diserut tadi sama sirup marimas yang sudah kita anu kita buat dan ini es batu secukupnya kita masukkan es batunya selamat menikmati seperti ini ya selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa subscribe dan like selamat menikmati selamat menikmati